Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur Kepada Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sihat Walafiat tanpa halangan suatu apapun Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan membaca kalimat Tuhamid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita rindukan Safaatun Uthmaniyah ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama Apa itu? Kali ini ingin kami sampaikan Yang berjudul Salawat Nuril Fahmi Untuk membuka pintu ilmu Yang penting Diamalkan oleh para santriwan, santriwati, dan pelajar Mengapa demikian? Karena Sarat-sarat untuk menuntut ilmu Yang harus dipenuhi Itu akan menjadi lengkap dan sempurna Bila dilengkapi dengan salawat Mengapa demikian? Karena salawat itu akan menurunkan rahmat bagi Allah Dan doa akan dikabulkan Lalu Sarat untuk mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Itu juga ada Sarat maksudnya Yang pertama Seseorang yang sedang menimba ilmu Itu harus mempunyai iman dan takwa yang baik Yang kedua Hormat pada orang tua Karena ini Ini juga bagian dari kesuksesan menuntut ilmu Doa orang tua Ketika berangkat belajar Akan dikabulkan oleh Allah Yang ketiga Tidak kalah pentingnya Ketika seorang anak atau siapapun Menuntut ilmu Maka ia harus takdim Harus hormat Pada gurunya Agar apa? Agar hidayah Allah Sampai kepada si anak tersebut Untuk mendapatkan ilmu Yang diridaui oleh Allah Diridaui oleh orang tua Dan diridaui oleh guru Maka insya Allah Akan mendapatkan ilmu Yang berkah Yang keempat Setelah Yang ketiga tadi Kita yang keempat Syarat orang ber Apa? Menuntut ilmu Yaitu Mendawamkan Salawat Untuk mendapatkan Safaat Dan rahmat Dari Allah Serta Rasulullah Ini Di kalangan pesantin Sudah sangat mahum Itu diantaranya Dan masih banyak lagi Tentang Sarasat Orang menuntut ilmu Dan banyak contoh Seorang santri Yang hormat Kepada gurunya Luar biasa Yang dipondok ketika itu Tidak begitu pintar Tapi di rumah ilmunya Bermanfaat Dan mempunyai Santri Yang jumlahnya Sampai puluhan ribu Itu Ilmu ini Rahasia Allah Maka kita harus mencari Bagaimana Rahasia itu terkuat Dan pintu ilmu Terbuka dengan lebar Yang berikutnya Ingin kami sampaikan Tentang Solawat Nuril Fahmi Yang ini Juga jarang Orang mengetahuinya Maka Izinkan kami Untuk menyampaikan Solawat ini Meskipun di kalangan Pesantren Sudah banyak yang tahu Tapi di kalangan umum Masih sedikit Maka Akan kami sampaikan Nuril Fahmi Atau cahaya Kepahaman Supaya Mendapatkan ilmu Yang berkah Dan mendapatkan Kepahaman Di dalam menuntut ilmu Bunyinya seperti apa Adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Wasallim Ana Sayyidina Muhammadin Solatan Tuhrijni Biha Min Dhumatil Wahmi Watukrimuni Binuril Fahmi Watu Waddihu Li Ma Uskila Khatta Yafhama Innaka Ta'lamu Wala A'lamu Wa Anta Alamul Huyub Itulah Bunyi Solawat Nuril Fahmi Agar Anak-anak kita Saudara-saudara kita Yang sedang menuntut ilmu Baik di sekolah umum Di sekolah Madrasah Mendapatkan Kepahaman Dan ilmu Yang berkah Kemantapan hati Supaya tidak Bimbang Dalam menuntut ilmu Artinya bagaimana Artinya Ya Allah Berilah Solawat Dan salam Kepada Sayyidina Muhammad Solawat Yang engkau Keluarkan Aku Dengannya Dengannya apa? Solawat tadi Dari Kegelapan Bimbang Dan engkau Muliakan Aku Dengan Cahaya Kefahaman Dan engkau Jelaskan Bagiku Apa-apa Yang sulit Sehingga Dapat Dimengerti Sesungguhnya Engkau Yang maha Mengetahui Dan aku Tidak Mengetahui Dan engkau Yang maha Mengetahui Yang Ghoib Yang tidak Kelihatan Yaitu Rahasia ilmu Tadi Supaya Dibukakan Oleh Allah Agar Terbuka Dan bisa Mendapatkan Ilmu Yang banyak Dan bermanfaat Bagi kita Semua Itulah Doa Yang berubah Solawat Kepada Nabi Muhammad Yang dinamakan Solawat Nuril Fahmi Lalu bagaimana Cara mengamalkannya Mengamalkannya Yaitu Dengan Cara Dibaca Seusai Solat Fardu Cukup Tiga Kali Seusai Solat Fardu Cukup Tiga Kali Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah Mudahan Ini bermanfaat Bagi kita Dan Bagi Khususnya Para Pelajar Santriwan Santriwati Siswa Siswi Seluruh Indonesia Kami berharap Demikian Yang Kami Sampaikan Barangkali Ini Semoga Bermanfaat Dan Barangkali Ada Kesalahan Dan Kehilapan Itu Semata-mata Kami Yang Melakukan Karena Kami Merasa Orang Yang Fakir Akan Ilmu Orang Yang Tempatnya Salah Serta Lupa Namun Barangkali Ada Benarnya Itu Milik Allah Semata Alhamdulillah Akhirul kalam Bilahi taufiq Walhidayah Wal'inayah Wal'abarakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh